Mencapai kualitas ilahiyah melalui invokasi, evokasi, dan devosi Mungkin kalian sudah pernah mendengar ini bahwa manusia adalah makhluk ilahiyah Saya setuju dengan pernyataan tersebut Tapi untuk mencapai keilahian tersebut Kita membutuhkan kultivasi yang berat dengan tekun dan penuh perjuangan Perjalanannya tidak mudah naik turun bergelombang Semua orang memiliki hak lahir sebagai makhluk ilahiyah Semuanya memiliki kesempatan yang sama Semuanya memiliki kesempatan untuk mencapai keilahian masing-masing Dengan cara yang bervariasi Di sini saya akan membahas pencapaian kualitas ilahiyah melalui invokasi, evokasi, dan devosi Kita tahu bahwa di semesta ini ada hukum yang berbunyi As within, so without Maksudnya apa yang ada di dalam diri kita juga ada di luar diri kita As above, so below Apa yang ada di bawah sini, di alam material ini Juga ada di alam rohani, alam atas Maka, jika di alam rohani Ada satu deitas tertentu Deitas A Dengan kualitas-kualitas ilahiyahnya Yang sedemikian rupa Maka di dalam diri kita Sebagai mikrokosmos Juga terdapat deitas A Dengan kualitas-kualitas ilahiyah yang sama Kita ambil contoh Saya sebagai seorang penyihir Berusaha Untuk Memanifestasikan atau mencapai Kualitas-kualitas ilahiyah Dari Dewi Afrodit Apa kualitas ilahiyah dari Dewi Afrodit? Kecantikan Keindahan Sensualitas Seksualitas Pesona Dominasi Kekuatan Penyembuhan Kesuburan Kemakmuran Kekayaan Kemurnian Dan sebagainya Ketika Ketika saya ingin Sudah berniat untuk Mencapai keilahian Yang Sama Seperti yang dimiliki oleh Dewi Afrodit Atau Lebih tepatnya Saya berusaha Membangkitkan Kualitas Ilahiyah Dewi Afrodit Dalam diri saya Di dalam jiwa saya Maka saya akan melakukan Ritual Invokasi Evokasi Maupun Devosi Invokasi Sudah pernah saya bahas Di video Sebelumnya Kalau kalian belum menonton Tentang Invokasi Dan evokasi Nanti saya akan Cantumkan Videonya Di pojok Atau di Kolom deskripsi Nanti Jadi melalui Jalan Invokasi Kita Atau saya Memanggil Atau Menarik Meruah Energi Yang ada Di makrokosmos Dewi Afrodit Yang ada di makrokosmos Masuk Kedalam Diri Saya Saya Kemudian Energi Tersebut Menjadi Pemicu Pemantik Untuk Menyalakan Membangkitkan Energi Dewi Afrodit Yang ada Di dalam Mikrokosmos Yaitu Dalam Diri Saya Kemudian Saya akan Melakukan Evokasi Yaitu Membawa Energi Dewi Afrodit Dari Dalam Diri Saya Keluar Ke Realitas Saya Ke Kehidupan Saya Sehingga Energi Tersebut Termanifestasi Termanifestasinya Bagaimana Sangat Beragam Karena Ini adalah Energi Dewi Afrodit Maka Kemungkinan Saya akan Dipertemukan Dengan Pasangan Yang ideal Untuk Saya Atau Saya Dibimbing Untuk Melakukan Ritual Sex Magic Atau Melakukan Perawatan Diri Mempercantik Diri Atau Saya Dipertemukan Dengan Para Bekerja Seks Kemudian Belajar Seni Seks Dari Mereka Berbagai Macam Hal Apapun Itu Bisa Termanifestasi Sesuai Dengan Kualitas Dan Atribut Atribut Dari Energi Tersebut Ini Proses Ini Tidak Berjalan Instant Mie Saja Yang disebut Sebagai Mie Instant Butuh Dimasak Dulu Sampai Bisa Dikmati Apalagi Mencapai Keilahian Butuh Ketekunan Dan Dedikasi Nah Ketekunan Dan Dedikasi Ketekunan Dedikasi Ketulusan Dan Cinta Ini Diterapkan Atau Diaplikasikan Dalam Wujud Devosi Atau Pemujaan Pengabdian Jadi Kita Secara Berkala Dan Terus Menerus Secara Berkesinambungan Melakukan Invokasi Melakukan Evokasi Terus Menerus Dengan Tekun Maka Secara Perlahan-lahan Kualitas Ilahiyah Atribut Atribut Dari Dewi Afrodit Itu Akan Termanifestasi Kedalam Diri Saya Jika Tidak Di Kehidupan Saat Ini Mungkin Akan Termanifestasi Di Kehidupan Berikutnya Seperti Yang Saya Alami Sendiri Di Kehidupan Sebelumnya Saya Adalah Seorang Pemuja Devoti Dari Dewi Artemis Tentu Tentu Saja Pada Kehidupan Saat Itu Saya Mengabdikan Seluruh Hidup Saya Jiwa Raga Saya Kepada Dewi Artemis Mempelajari Seni-seninya Dan Juga Melakukan Komuni Secara Intim Dengan Energi Tersebut Dengan Kesadaran Tersebut Dengan Kecerdasan Tersebut Pada Saat Itu Energi Tersebut Energi Yang Saya Dapat Saya Kumpulkan Dari Proses Invokasi Evokasi Devosi Itu Tersimpan Di Dalam Jiwa Saya Dan Terbawa Hingga Ke Kehidupan Saat Ini Dan Ketika Saya Kembali Dipertemukan Dewi Dengan Dewi Artemis Dan Mulai Menjalankan Menjalani Apa Istilahnya Ritual-ritual Yang Menggunakan Energi Dewi Artemis Ini Disitu Saya Merasakan Ada Keintiman Kenyamanan Kedekatan Keakrapan Semacam Itu Jadi Seolah-olah Saya Tidak Asing Dengan Energi Tersebut Kemudian Di saat Yang Tidak Saya Duga Saya Mendapatkan Pengungkapan Bahwa Ternyata Saat Ini Di kehidupan Ini Energi Dari Dewi Artemis Yang Sudah Terkumpul Dari kehidupan Sebelumnya Itu Telah Bangkit Tidak Tidak Heran Kehidupan Saya Saat Ini Rat Kaitannya Dengan Atribut Atribut Dari Dewi Artemis Seperti Halnya Kesucian Dulu Dulu Saya Tidak Mengerti Kenapa Saya Sangat Lekat Atau Di dalam Diri Saya Ada Pemikiran Bahwa Saya Harus Mempertahankan Kesucian Diri Saya Tidak Boleh Berpasangan Tidak Boleh Menjalin Hubungan Dengan Siapapun Entah Secara Romantis Atau Seksual Dengan Siapapun Baik Laki Ataupun Perempuan Kemudian Selain itu Juga Ada Kedekatan Atau Termanifestasi Energi Dewi Artemis Tersebut Termanifestasi Sebagai Koneksi Saya Dengan Deitas Deitas Lain Yang Memang Memiliki Kekerabatan Atau Kedekatan Dengan Artemis Seperti Hekate Apollo Leto Leto Kemudian Asteria Athena Saya Merasa Akrab Dekat Dengan Deitas Deitas Tersebut Karena Memang Energi Tersebut Juga Bagian Dari Pengejauan Tahan Energi Artemis Dalam Realitas Saya Dengan Kata Lain Di Kehidupan Saat Ini Saya Sudah Mencapai Kualitas Kualitas Ilahiyah Dari Dewi Artemis Contoh Lain Pengejauan Tahan Dari Energi Dewi Artemis Adalah Kedekatan Saya Atau Kecintaan Saya Pada Binatang Dari Kecil Dari Usia Saya Mungkin Dua Atau Tiga Tahun Saya Sudah Akrab Dengan Binatang Contoh Lainnya Yang Termanifestasi Adalah Kealamiahan Saya Dalam Mempelajari Seni Witchcraft Ataupun Penyembuhan Kemudian Saya Juga Memiliki Keintiman Atau Keakrapan Dengan Energi Bulan Malam Hari Tapi Bukan Berarti Disini Saya Mengatakan Bahwa Saya Adalah Inkarnasi Atau Avatar Dari Artemis Ya Bukan Melainkan Ini Adalah Hasil Dari Kultivasi Saya Mencapai Keilahian Kualitas Kualitas Ilahiyah Dari Dewi Artemis Saya Juga Punya Seorang Teman Yang Dulunya Dia Inilah Yang Mengenalkan Saya Dengan Konsep Ini Namun Dulu Saya Menyebutnya Sebagai Shadowing Atau Pembayangan Semacam Itu Jadi Teman Saya Ini Pernah Berbagi Pengetahuan Yang Dia Miliki Bahwa Ketika Kita Melakukan Interaksi Entah Itu Dalam Wujud Apapun Dengan Deitas Atau Orang-orang Kudus Atau Guru-guru Spiritual Atau Entitas Apapun Itu Secara Berkala Secara Berkesinambungan Secara Konsisten Kita Akan Memiliki Sifat Sifat Atau Kualitas Yang Sama Dengan Sosok Tersebut Semisal Ada Orang Yang Sangat Dekat Dengan Dewi Kwan Im Dia Melakukan Meditasi Kepada Dewi Kwan Im Melakukan Invokasi Kepada Dewi Kwan Im Melakukan Evokasi Melakukan Deposi Pemujaan Berdana Memikirkan Dewi Kwan Im Membaca Sutranya Blablabla Sebagai Macamnya Itu Secara Berkala Tidak Hanya Setahun Mungkin Dua Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Sepuluh Tahun Dan Seterusnya Mungkin Mungkin Orang Itu Menyadari Atau Tidak Menyadari Bahwa Sifat Sifat Atau Kualitas Dari Dewi Kwan Im Itu Mulai Termanifestasi Dalam Dirinya Dalam Realitas Hidupnya Misalnya Dia Menjadi Lebih Penyayang Lebih Sensitif Lebih Berwulas Asih Suka Membantu Dan Seterusnya Dan Seterusnya Untuk Kasus Saya Pribadi Di awal-awal Saya mendapatkan Pengungkapan Tersebut Saya Seolah Mau Gila Rasanya Ya Karena Pikiran Ini Terus Berkecamuk Terus Menyangkal Terus Mendebat Terus Merendahkan Meremehkan Pengungkapan Yang Diberikan Oleh Semesta Dan Para Roh Akhirnya Saya Menyerah Ya Saya Pasrah Kepada Semesta Dan Para Roh Jika Memang Pengungkapan Tersebut Adalah Kesejatian Dari Diri Saya Maka Biarlah Saya Menerima Kesejatian Tersebut Dengan Lapang Dada Tapi Jika Pengungkapan Tersebut Adalah Bagian Dari Intervensi Entitas-entitas Negatif Diluar Dari Diri Saya Diluar Dari Gendak Sejati Saya Diluar Dari Gendak Bebas Saya Maka Biarlah Itu Sirna Dari Diri Saya Selamanya Tapi Ternyata Setelah Proses Penyerahan Diri Itu Saya Mendapatkan Keyakinan Dan Juga Yaudah Perasaan Yaudah Ini Ini yang ada Ini yang diterima Seperti itu Sayangnya Di sini Saya Ada Kontradiksi Jadi Ada Dua Energi Yang Berbenturan Saat Ini Saya Memang Memanifestasikan Kualitas Ilahiyah Dari Dewi Artemis Salah Satunya Adalah Menjaga Kesucian Tidak Menjalin Hubungan Romansa Ataupun Seksual Dengan Laki-laki Maupun Perempuan Tapi Di sisi Lain Ternyata Ada Energi Lain Yang Bersifat Kebalikan Dari Energi Artemis Yaitu Tentang Menjaga Kesucian Itu Justru Di sini Energi Lawannya Yaitu Last Ternyata Energi Last Di dalam Diri Saya Itu Cukup Besar Cukup Dominan Jadi Energi Nafsu Seksual Hasrat Seksual Gairah Seksual Seksualitas Itu Dominan Jadi Kadang Saya Seperti Menjadi Dua Orang Yang Berbeda Dan Saling Bertarung Satu Sama Lain Memperebutkan Dominasi Tapi Kemudian Saya Mencapai Titik Tengah Dimana Saya Menerima Keduanya Sama Baiknya Dulu Saya Menyangkal Salah Satunya Menyangkal Menyangkal Salah Satunya Tapi Ternyata Malah Menimbulkan Kekacauan Di dalam Diri Jadi Saya Menerima Keduanya Merangkul Keduanya Sama Baiknya Saya Menganggap Disini Bahwa Energi Melalui Energi Dari Dewi Artemis Energi Dari Last Ini Menjadi Lebih Terkendali Menjadi Lebih Stabil Dan Dengan Energi Last Ini Energi Dari Dewi Artemis Kesucian Ini Juga Menjadi Stabil Jadi Juga Tidak Terlalu Suci Jadi Tidak Suci Suci Amat Juga Tidak Berdosa Berdosa Amat Jadi Balance Ada Keseimbangan Disitu Karena Fungsinya Disitu Adalah Pembelajaran Tentang Balance Keseimbangan Selain Menganggap Bahwa Ini Adalah Kualitas Ilahiyah Dari Diri Saya Sendiri Yang Memang Serupa Dengan Kualitas Ilahiyah Dari Dewi Artemis Saya Juga Menganggap Bahwa Ini Adalah Sedikit Percikan Kesadaran Dewi Artemis Yang Dititipkan Kepada Saya Melalui Energinya Yang Mengalir Kedalam Diri Saya Selama Bertahun Tahun Dari Kehidupan Sebelumnya Energi Ini Ingin Belajar Tentang Seksualitas Sensualitas Gairah Seksual Nafsu Birahi Dan Hal-hal Yang Merupakan Adversary Atau Lawan Dari Dirinya Seperti Itu Jika Kalian Ingin Memanifestasikan Kualitas Keilahian Kalian Kalian Mungkin Bisa Mengikuti Apa yang Sudah Saya Sampaikan Invokasi Evokasi Devosi Tentunya Dengan Keyakinan Ketekunan Disiplin Niscaya Keilahian Apapun Itu Dapat Kalian Capai Jika Tidak Sekarang Mungkin Kehidupan Selanjutnya Karena Tidak Ada Hal Yang Tidak Termanifestasi Hanya Waktu Yang Menentukan Apa Yang Kita Intensikan Apa yang Kita Visualisasikan Kita Bayangkan Itu adalah Realitas Di Dimensi Yang berbeda Dimensi Yang lain Keberadaan Yang lain Suatu Suatu Saat Nanti Itu Pasti Akan Menjadi Realitas Kalian Entah Itu Kapan Waktunya Tidak Ada Yang Tahu Hanya Yang Kuasa Yang Tahu Oke Sampai Disini Saya Rasa Cukup Semoga Apa Yang Saya Bagikan Dapat Diambil Sebagai Referensi Saja Jika Tidak Selaras Tidak Masalah Temukan Nosis Pribadi Kalian Sendiri Temukan Kebenaran Kalian Sendiri Sampai Jumpa Semoga Cahaya Gelap Dan Api Hitam Dracosofia Memberkati